Intro Nah sekarang, bagaimana kah Bakin ketika berada dalam posisi Yorobrova? Nah Sob dan Jar Baik Kalau kata Bakin berada dalam posisi Yorobrova, maka dia tetap dibaca Bakin Contoh Di dalam rumah ada seseorang yang menangis Di dalam rumah ada orang yang menangis Filbaiti adalah jar majurur di awal kalimat Kalau ada jar majurur di awal kalimat, berarti ini adalah khabar muqaddam Fi huruf jar albaiti majurur Filbaiti jar majurur ini dalam kalimat kedudukannya sebagai khabar muqaddam Dan Bakin adalah muqtaddamakhornya Dan muqtaddamakhor itu Yorobrova adalah rova Nah Bakin ini rova, tetapi tidak kelihatan domahnya Kenapa tidak kelihatan domah? Karena domahnya ada pada huruf ya yang dibuang Karena bakin aslinya adalah bakiun Filbaiti bakin semula adalah filbaiti bakiun Doma Tetapi karena huruf terakhirnya adalah ya Ya-nya harus dibuang Sehingga domahnya tidak kelihatan Karena domahnya semula ada pada huruf ya Sedangkan huruf ya-nya harus dibuang Maka filbaiti bakin Bakin ini adalah rova Kedudukannya sebagai muqtaddamakhor Nah Bakin, hurufnya rova Bacanya bakin Tidak boleh dibaca bakiun Itu yang pertama huruf rova Terus bagaimana kalau kita Menempatkan bakin dalam huruf nasob Apa yang terjadi pada perubahan harokat? Apa yang terjadi pada harokat akhirnya? Silahkan lihat Misalnya Wajat tu Wajat tu Nah Wajat tu Bakian Aku menemukan Seseorang yang menangis Wajat tu Bakian Aku menemukan Orang yang menangis Bakian Adalah objek dari wajat tu Berarti dia adalah Mahf ulubihi Mahf ulubihi itu adalah Mansub Nah perhatikan Ketika bakin Irobnya adalah nasob Maka huruf ya-nya Munculkan kembali Tidak bisa dibaca Bahkan Tidak Tetapi huruf ya-nya munculkan lagi Lalu Difathahkan Dan karena tidak ada aliflam Maka ditanwinkan Wajat tu Bakian Aku menemukan Seorang Yang menangis Bakin Ropak Bakian Nasob Nah terus bagaimana Kalau kata bakin Berada dalam posisi Irobnya Jar Alias majurur Bagaimana dengan Horokat akhirnya Nah silahkan Lihat Jalastu Amamak Bakin Lihat Jalastu Amamak Bakin Aku duduk Di depan Orang yang Sedang menangis Amamak Adalah Dorof Tepatnya Dorof Makan Dan bakin Adalah mudof Ileh Dari amamak Mudof Ileh itu Irobnya Adalah majurur Amamak Adalah dorof Makan Dan bakin Kata sesudah dorof Itu Mudof Unilehi Dan mudof Ileh itu Adalah majurur Berarti bakin Ini adalah Irobnya Jar Alias majurur Nah perhatikan Bakin Ini irobnya Jar Ketika bakin Sebagai majurur Maka Horokatnya Sama Bakin Tidak dibaca Bakin Ianya tidak Dimunculkan Kalau rofak Bakin Nasod Bakian Jar Bakin 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 Jadi isim Yang ujungnya Kasroteng Dan kata itu Nakiroh Tidak ada Liflamnya Maka Ketika irobnya Rofak Dan jar Itu sama Cara bacanya Sama-sama Antara rofak Dan jar Sama-sama In Tidak kelihatan Beda Tetapi Irobnya Berbeda Kalau yang atas Bakin Ini Mubtada Muakhor Maka Irobnya Adalah Bakin Mubtadaun Muakhorun Marufu'un Jadi cara Baca isim Yang ujungnya Kasroteng Ketika Rofak Dan jar Itu sama Yang berbeda Adalah Irobnya Lalu bagaimana Cara menyirob Ketiga Kata ini Kata Bakin Bakian Dan bakin Bagaimana Cara menyirobnya Nah Irobnya seperti ini Silahkan lihat Bilbaiti Jarun Wa majlurun Bi harful jar Mabniun Alasukuni Albaiti Majlurun Bi Fi Wa alamatu Jari Kasrotun Zohirotun Fi Akhirihi Bakin Mubtadaun Muakhorun Marfu'un Wa alamatu Ruf'ihi Dommatun Muquddaratun Alal Yail Mahzufati Alamat Trophanya Adalah Dommah Yang Muquddarat Atas Hurufya Yang Dibuang Wa jatuh Fi'lun Maldin Mabniun Alasukun Wa fa'iluhu Dumir Anak Bakian Maf'ulun Bihi Mansubun Wa alamatu Nasbihi Fathatun Zohirotun Fi Akhiri Yang ketiga Jalastu Amama Bakin Jalastu Fi'lun Maldin Mabniun Alasukuni Wa fa'iluhu Dumir Anak Amama Zorful Makani Mansubun Wa alamatu Nasbihi Fathatun Zohirotun Fi Akhirihi Bakin Mudawfun Ilayhi Majrurun Wa alamatu Jarrihi Kasrotun Muquddaratun Ala liya'i Al-Mahdu Fatih Seperti itu Jadi Bakin Untuk Rafa Dan Bakin Untuk Jar Sama-sama Bacanya Bakin Bakin Sedangkan Nasb Beda Yanya Munculkan Kembali Dan Fathanya Terlihat Fathatun Zohirotun Terlihat Dengan jelas Fathah Yang jelas Nampak Zohiro Fathatun Zohirotun Nah ini Ketika Kata Bakin Bakian Bakin Ini Berupa Nakkiro Yang ini Tidak Diawali Oleh Alif Lang Nah Sekarang Bagaimana Ketika Kata Bakin Bakian Dan Bakin Ini Menggunakan Kata Yamarifat Alias Diawali Oleh Alif Lang Maka Perhatikan Ada Perubahan Silahkan Dilihat Nah Silahkan Lihat Ketika Kata Al-Baki Semula Bakin Tidak Alif Lam Lalu Dimarifatkan Dengan Adanya Alif Lam Di Awalnya Maka Perhatikan Filbahti Al-Baki Maka Ianya Muncul Filbahti Al-Baki Tetapi Harkat Domahnya Tidak Dibaca Al-Baki Saja Tidak 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 Usah Dibaca Al-Baki Filbahti Al-Baki Ketika Al-Baki Ditempatkan Di Awal Al-Baki Filbahti Al-Baki Ianya Meskipun Ropak Domahnya Nggak Kelihatan Nggak Usah Dibaca Tetap Dibaca Al-Baki Saja Jalasa Al-Baki Al-Kursi Orang Yang Sedang Menangis Itu Duduk Di Atas Kursi Al-Baki Tetap Dibacanya Tidak Domah Ujungnya Hurf Yanya Tidak Dibaca Lalu Bagaimana Ketika Al-Baki Ini Berada Dalam Posisi Nasob Lihat Wajat Tu Al-Baki Yanya Muncul Dan Harokat Yanya Dibaca Wajat Tu Al-Baki Hanya Tentu Saja Karena Ada Lita Maka Tidak Bertan Wajat Tu Al-Baki Yanya Muncul Dan Harokat Faktanya Muncul Tampak Tanwin Tentu Saja Karena Jawali Ada Lip Lang Itu Sebagaimana Ketika Majur Nah Ini Ketika Majur Jalastu Amal Mal Baki Aku Duduk Di Depan Orang Yang Menangis Al-Baki Adalif Lamp Jawali Oleh Zorot Makan Berarti Al-Baki Kedudukannya Sebagai Muduf Ileh Dan Muduf Ileh Itu Majur Nah Perhatikan Harokatnya Al-Baki Tidak Menjadi Al-Baki Jadi Kesimpulannya Isim Yang Huruf Terakhirnya Kasrote Alias Isim Yang Berasal Dari Vil Nakis Itu Ketika Dia Posisinya Lopan Dan Jar Itu Cara Bacanya Sama Baik Ketika Ada Liflam Maupun Ketika Tidak Ada Liflam Tadi Ketika Tidak Ada Liflam Bakin Dan Ketika Majur Juga Sama Bakin Jadi Untuk Isim Yang Berasal Dari Vil Nafis Baik Ketika Diawali Oleh Liflam Maupun Tidak Diawali Oleh Liflam Ketika Dalam Posisi Rofa Dan Jar Itu Cara Bacanya Sama Vil Baiti Al-Baki Jalastu Amam Al-Baki Vil Baiti Bakin Jalastu Amam Bakin 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 Al-Baki Al-Baki Yang ini Tidak dibaca Al-Baki Ini pun Tidak dibaca Bakin 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 Al-Baki Al-Baki Antal Iroh Rofa Danjar Sama Namun Untuk Nasob Ada Perbedaan Yang ini Kalau ada Liflam Berarti Al-Baki Dan Kalau tidak Ada Liflam Berarti Dibaca Bakian Yang ini Muncul Yang ini Muncul Dan Harutat Fathatainya Terlihat Kalau bertanwin Terlihat Tanwinnya Yan Dan Kalau tidak bertanwin Huruf Fathanya Terlihat Dan terbaca Al-Baki Jadi Kesimpulannya Kalau kita Menemukan Isim Yang Huruf terakhirnya Adalah Kasroten Maka Asli Dari isim itu Semula Ada Huruf Ya Yang dibuang Di akhirnya Contohnya Kata Bakin Semula Adalah Bakyun Rodin Semula Adalah Rodiyun Mutawallin Asalnya Adalah Mutawalliun Mutakin Asalnya Adalah Mutakiun Musollin Asalnya Adalah Musolliun Yang pertama Lalu yang kedua Ketika kata tersebut Iropnya Rofa Danjar Maka Cara bacanya Ada Kesamaan Baik ketika Marifat Ada Aliflam Maupun Ketika Nakiroh Tidak Ada Aliflam Contohnya Filbaiti Albaaki Dan Jalastu Amamal Baki Atau Filbaiti Bakin Dan Jalastu Amamal Bakin Tetapi Kalau Iropnya Nasob Maka Huruf Ya Dimunculkan Dan Harkat Fathanya Juga Dibaca Dengan Jelas Dan Nampak Demikian Penjelasan Tentang Isim Yang Ujungnya Kasrotain Atau Isim Yang Berasal Dari Fi'il Bina Nakis Semoga Penjelasan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Before Said Bermanfaat ensesan Terima kasih.